Ketujelanti Dan benar saja Belanda mengalami kekalahan pada Perang Jagaraga pertama pada 1848 dikarenakan Strategi Ketujelanti Pada tahun 1849, Belanda Kembali menyerang Jagaraga dan dengan Bekat strategi yang telah dibelajari pada Perang Jagaraga pertama, akhirnya Jagaraga Dapat dikuasai Belanda. Hal ini Menyebabkan Ibu Sri Ketujelanti harus Mundur ke pegunungan Patukintamani dan Kukur ketika Belanda mengepung Persembunyiannya Terima kasih telah menonton!